Beda nasib senior dengan junior, Timnas Argentina tumbang pada babak kualifikasi Piala Dunia U20 di ajang kejuaraan U20 Amerika Selatan 2023. Seperti diketahui, Timnas Senior Argentina sukses merengkuh gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar pada Desember lalu. Namun yang terbaru dalam kualifikasi Piala Dunia U20 Zona Conmebol, Argentina dipastikan absen setelah dikalahkan Kolombia dengan skor 1-0, Sabtu 28 Januari 2023. Wip, Argentina yang dilatih Javier Mascerano itu gagal lolos ke Piala Dunia U20 setelah kalah 0-1 melawan Kolombia, Sabtu 28 Januari 2023 pagi Wip. Dari data flash skor gol Kolombia dibuat Fuentes menit 75. Hasil ini membuat Argentina berada di posisi 4 klasemen akhir grup A kualifikasi Piala Dunia U20 Zona Amerika Selatan. Argentina hanya memiliki 3 poin dari 4 pertandingan. Di sisi lain, Kolombia, Paraguay, dan Brasil ada di posisi 3 teratas klasemen akhir grup A maka, Brasil, Paraguay, dan Kolombia berhak ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia U20 Zona Amerika Selatan. Fase kedua akan diisi 3 tim dari grup A dan 3 tim dari grup B ke 6 tim akan bertanding setengah kompetisi. 4 tim teratas klasemen akhir berhak lolos ke Piala Dunia U20 di Indonesia. Piala Dunia U20 di Indonesia akan berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Ada pun dari grup B masih menyisakan satu pertandingan lagi. Untuk sementara Uruguay, Ecuador, dan Chile, berpotensi lolos ke babak 6 besar untuk memperebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 2023. Diketahui hanya ada 4 jata untuk wakil Amerika Selatan. Jata 4 klub ini ditentukan lewat ajang Piala Amerika Selatan U20 2023. Hal ini baru akan diketahui pada tanggal 12 Februari. Sejauh ini Piala Dunia U20 2023 baru diikuti 12 tim, yaitu Indonesia, Rep Dominica, Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, Fiji, Selandia Baru, Inggris, Israel, Perancis, Italia, dan Slovakia. Sisanya, 12 tim lagi akan segera diketahui paling akhir Maret nanti. Kedua belas tim itu merupakan perwakilan Amerika Selatan, 4 wakil Afrika, 4 wakil, dan Asia, 4 wakil. 4 wakil dari masing benua ini akan ditentukan lewat Piala Amerika Selatan U20 2023 tanggal 19 Januari tanggal 12 Februari, Piala Asia U20 2023, 1-18 Maret, dan Piala Afrika U20 2023 tanggal 19 Februari tanggal 11 Maret. Mas Cerano tidak ingin mencari alasan, dan bertanggung jawab penuh atas hasil buruk di Piala Amerika Selatan U20. Harapan publik sepak bola Indonesia menyaksikan aksi Wonder Kid Manchester United Alejandro Garnacho dan gelandang muda Juventus Matias Soulekanda setelah Argentina U20 tersingkir di Piala Amerika Selatan U20 2023. Argentina dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 dari tuan rumah Kolombia di Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Sabtu, 28 persatu, pagi whip. Gol Kolombia terjadi akibat glunder keeper Franco Herrera yang tidak sempurna menangkap tendangan Juan Fuentes dari luar kotak penalti pada menit ke-75. Kekalahan itu menempatkan Argentina di peringkat keempat klasemen akhir grup dengan 3 poin hasil 1 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan Brazil yang menekuk Paraguay 2-1 memuncaki klasemen setelah mengumpulkan 10 poin. Meski menelan kekalahan, Paraguay tetap lolos ke babak berikutnya sebagai wakil grup A bersama Brazil dan Kolombia. Sementara grup B diwakili Uruguay, Ecuador, dan Chile. Ke-6 tim ini akan memperebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni. Kegagalan berangkat ke Indonesia ini bertolak belakang dengan keberhasilan tim senior menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Javier Mascerano pun menyatakan mundur dari jabatannya sebagai pelatih. Mascerano menegaskan, dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil buruk tersebut. Menurut Mascerano, ia akan berbicara tentang hal ini dengan Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Ava Claudio Tapia. Saya pikir tidak bertahan sebagai pelatih tidak perlu dipikirkan lagi. Saya tidak bisa menyampaikan banyak kata-kata, karena tidak ada alasan, ujar Mascerano. Terbaik sekarang adalah pulang ke Argentina, menenangkan diri. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan. Saya telah gagal, dan saya mengakui itu. Saya akan berbicara, dengan Tapia, saya mempunyai hubungan yang bagus dengan Sang Presiden. Mascerano mengandalkan pemain lokal di ajang ini. Gelandang muda Real Madrid Nikolas pas menjadi satu-satunya pemain dari Eropa yang masuk ke dalam skuad. Sedangkan pemain lainnya, seperti Garnaccio, Souley, Luca Romero, Lazio, Valentin Inter, dan Franco Charboni, Cagliari tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Terima kasih kepada klub yang telah memberikan kami bantuan dengan mengizinkan pemain bergabung. Kami telah banyak mengganggu mereka, ucap Mascerano. Terima kasih telah menonton!